Oke ketemu lagi dengan Encik disini, nah Encik akan memberikan tutorial atau tips and trick mengenai bakso simulator ya teman-teman ya Kita disini menggunakan bakso simulator versi 1.6 yang dimana sudah ada update-nya mengenai secret ticket plus adanya sofa baru dan beberapa update-an mengenai harga ya dari bahan pokok sampai harga sewanya itu mulai diturunkan dan penghasilan dinaikkan ya teman-teman ya Jadi di konten ini kita akan mencoba menjual yaitu secret ticket atau tiket rahasia di toko bekas sama kita akan coba buang ke sampah Apakah bisa, apakah ada harganya kalau kita jual ke toko bekas Kalau kalian sudah penasaran jangan lupa untuk selalu tinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu Sudah? Terima kasih banyak, mari kita masuk ke in-game-nya atau ke bakso simulator-nya untuk mencoba menjual secret ticket ya Atau tiket rahasia tersebut ke toko bekas plus coba kita buang ke tempat sampah apakah bisa atau tidak Let's do the go teman-teman ya, kita langsung masuk ke in-game-nya Nah kita sudah berada dalam rumah yang belum kita dekor ini ya Kita langsung aja keluar rumah dahulu teman-teman ya seperti biasa Nah kalau kalian sudah membeli yaitu secret ticket atau tiket rahasianya Kalian buka tablet dahulu lalu kalian bisa claim di kanan sini ya Untuk mengambil secret ticketnya di tempatnya si lambat ya teman-teman ya Jadi kita langsung menuju ke si lambat Untuk yang versi PC kalau kalian beli kalian langsung bisa dapat yaitu 5 tiket ya teman-teman ya Tapi kalau kalian versi Android maybe mungkin 4 sama 1 ya Jadi kalian harus beli dua-duanya biar dapat 5 Tapi kalau di PC kalian langsung bisa dapat 5-5-nya Jadi kita langsung aja menuju ke si lambat untuk mengambil 5 tiket tersebut ya teman-teman ya Ini ada 5 nih 1, 2, 3, 4, dan 5 ya teman-teman ya Jadi kita langsung coba jual dulu ya teman-teman ya ke tuku bekas kira-kira harganya berapa sih Apakah bisa dijual atau tidak bisa Kalau bisa dijual harganya berapa sih kira-kira Kalau nggak bisa dijual berarti ya sama seperti boneka lah teman-teman ya Jadi kalian tahu sendirilah ya Oke kita sudah sampai di tuku bekas ya teman-teman ya Kita bisa cek ya nih ya tuku bekas Coba kita jual langsung ke NPCnya ya teman-teman ya 1, 2, 3 Nggak bisa dijual teman-teman tuh Kita coba lempar ke dia nggak bisa dijual ya Untuk tiket skirtnya ini ya teman-teman ya Jadi seperti boneka Coba kita buang ke tempat sampah Apakah bisa dibuang ke tempat sampah atau tidak ya Mengenai skirt tiket atau tiket rahasia ini Kita coba 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ternyata tidak bisa teman-teman ya Ternyata skirt tiket atau tiket rahasia ini Tidak bisa dijual ke tuku bekas Plus tidak bisa dibuang ke tempat sampah ya teman-teman ya Jadi beneran tidak bisa Hanya bisa dikasih ke NPC yang bersangkutan Di sini ada 5 NPC ya teman-teman ya Yang pertama yaitu NPCnya penjaga tuku luksuri Lalu yang kedua ada NPC penjaga tuku chalendere ya Chalendere ya Apa itu ya pokoknya itu ya Yang tempat untuk beli kita langit-langit itu ya Lalu selanjutnya ada NPC penjaga toko atap ya teman-teman ya Lalu ada NPC penjaga toko baju kiris ya NPC penjaga toko penyihir Jadi ada 5 ya teman-teman ya Bisa ditukarkan di NPC tersebut Untuk kalian yang ingin penasaran ya Kalian bisa cek di review update mengenai Bakso Simulator versi 1.6 ini Oke jadi kesimpulannya Di konten ini kita tidak bisa menjual skirt tiket atau tiket rahasia ini Ke toko bekas ya teman-teman ya Sudah pasti tidak bisa Dan yang kedua kita sudah tidak bisa membuang skirt tiket atau tiket rahasia ini Ke tempat sampah Oke seperti itu aja kesimpulannya Oke kalau kalian sudah tidak penasaran mengenai skirt tiket atau tiket rahasia ini Kalau kita jual maupun kita buang ke tempat sampah Jangan lupa untuk selalu tinggalkan like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya Sampai jumpa di konten selanjutnya Dan babes semuanya Kalau kalian punya ide apa mengenai Bakso Simulator versi 1.6 ini Kalian bisa tulis di kolom komentar Mungkin next kita akan coba bandingkan Yaitu perabotan dari Luxury Kita akan coba dengan perabotan dari barang mahal ya teman-teman ya Seperti kursi mahal, meja mahal, dan sebagainya Kita akan coba bandingkan sama meja Luxury, kursi Luxury, dan sebagainya nanti Di next konten ya teman-teman ya Oke, babes semuanya Terima kasih banyak